Dalam rekaman video amatir ini, Bribda Rodney Alvin Tangkelangi diminta peragakan ketika menembak teman perempuannya bernama Irsa Amalia Madenuang. Insiden penembakan dalam kamar rumah di Kelurahan Rahandona, Kota Kendari pada Kamis dini hari. Kejadian bermula ketika Bribda Rodney sedang pesta minuman keras bersama teman polisinya yakni Brigadir Yusrianda dan satu warga sipil. Tak lama kemudian, korban datang setelah ditelpon oleh Brigadir Rodney untuk bertemu. Bribda Rodney yang sudah dalam pengaruh alkohol kemudian mengambil senjata api milik rekannya Brigadir Yusrianda dan memainkan di depan korban. Meski alasan hanya bercanda, pada saat Bribda Rodney arahkan senjata api itu ke arah korban, tiba-tiba meletus hingga peluru mengenai perut korban. Dari anggota kasus penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, yaitu Brigadir RA, anggota Polres Kolaka Timur, itu pernah terjadi pada hari Selasa 1 Februari, kurang lebih pukul 3 dini hari. Lokasi kejadiannya dikendari. Itu kronologisnya bagaimana? Ya, yang bersangkutan memang dari Polres Kolaka Timur, ada tugas dinas ke Mapolda untuk menyerahkan surat berkas. Dan untuk dikendari, yang bersangkutan menginap di rekannya atas nama Brigadir Zed untuk bermalam di sana. Nah, benar-benar mau senjata yang digunakan menembak itu punya Brigadir Zed? Ya, waktu itu yang bersangkutan menginap di rumah Brigadir Zed, pada waktu malam hari, ada rekan yang ditanya, temannya korban atas nama IA, Itu datang, bertemu dengan Brigadir RA, dan pada saat bertemu, Brigadir RA melihat ada senjata milik rekannya, dia dipakai untuk dimainkan. Apakah benar, pada saat menembak ini, si pelaku ini sedang minuman keras? Ya, yang bersangkutan untuk kondisinya, itu dikatakan bahwa sedang minum-minuman keras, mungkin, dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata, dan senjata itu meletus. Untuk pelaku sekarang, gimana? Ya, saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di propambol dasar. Setelah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru, korban kini masih dirawat intensif di rumah sakit Bahteramas, Kota Kendari. Sementara, Brigadir Rodney dan Brigadir Yusrianda tengah menjalani peperiksaan di bidang propampolda, Sulawesi Tenggara. Dengar MCD melaporkan dari Kota Kendari.